3 tahun lalu, saya dan keluarga pindah ke salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Saat itu kami mengontrak di salah satu rumah milik penduduk asli desa itu. Rumah yang kami kontrak adalah rumah satuan atau bukan rumah kontrakan dempet. Dan pemiliknya tinggal di samping rumah kami. Rumah pemiliknya lebih besar dan terlihat bagus karena dibuat dengan kayu ulin khas Kalimantan yang terkenal mahal dan hanya orang kaya saja yang dapat membelinya. Pemilik rumah itu adalah seorang nenek tua pensiunan guru, tinggal bersama anak dan cucunya, dan suami beliau sudah wafat. Kami jarang berkomunikasi, karena saya dan keluarga sering berada di luar rumah. Suatu hari, kebetulan saya sedang libur. Karena bosan di rumah, saya isi waktu dengan menyapu halaman rumah. Dan kebetulan, si nenek juga sedang menyapu. Akhirnya selesai menyapu halaman. Beliau menawari saya untuk duduk di teras rumah sambil minum kopi. Dan beliau bertanya sama saya, kalau saya bekerja di mana? Saya jawab bekerja di tabang batu bara. Beliau ini sudah tua sekali. Tapi cara beliau bicara masih cukup jelas dengan intonasi yang pas dan sangat lancar. Setelah ngomong ini itu, akhirnya beliau membuka cerita yang menginspirasi saya untuk membuat cerita ini. Jadi ceritanya begini. Dulu, waktu beliau masih muda, beliau berkunjung ke rumah salah satu teman sekolah daerah T. Orang tua teman beliau itu adalah staff di perusahaan minyak daerah tersebut. Waktu beliau berkunjung, ternyata bertepatan dengan peristiwa penting, yaitu pengebunan pertama di salah satu titik minyak baru. Beliau yang baru saja sampai, langsung diajak untuk melihat acara itu. Tapi acara itu hanya dihadiri staff perusahaan. Jadilah mereka mengintip dari lokasi tersembunyi, namun dapat melihat dengan jelas acara tersebut. Saat mengintip acara itu, beliau melihat ada lima orang anak gadis kecil. Kira-kira umur 4-7 tahun yang memakai gaun pesta warna putih bersih, memasuki acara dibimbing oleh ayah temannya. Salah satu gadis kecil memakai pita bunga besar warna putih di kepala. Temannya bilang, itu adalah adiknya. Tapi, kejadian itu tiba-tiba berubah menjadi horror. Ketika anak-anak kecil yang tak berdosa itu, satu persatu dilempar ke lubang galian. Dan mesin alat bor pun hidup. Anak-anak tak berdosa itu pun dihentak sampai hancur menggunakan alat bor yang seperti tuas. Setelah dihentak berkali-kali, menyebutlah minyak. Dan diiringi tepuk tangan dari para staff yang hadir. Termasuk ayah temannya yang ikut menumbalkan anak gadis kecilnya yang paling bungsu. Temannya langsung teriak dan pinggisan. Saya yang mendengar cerita ini pun langsung shock. Beliau tidak melanjutkan cerita bagaimana selanjutnya. Beliau langsung lompat ceritanya ke saat beliau sudah pulang. Saya pun tak berpikir untuk nanya karena masih shock. Dia bilang, Temannya itu tak lagi masuk sekolah. Ayah temannya berhenti setelah kejadian itu dan pulang ke kampung halaman. Keluarga itu pulang dengan membawa uang 75 juta. Zaman itu mungkin 75 juta setara dengan 1 miliar zaman sekarang. Anak sulung keluarga itu yang juga mantan teman sekolah beliau tak pernah keluar rumah. Dia menjadi gila. Ibunya juga sudah gila. Yang masih waras saat itu cuma ayahnya dan adik lelakinya. Beliau termenung. Lalu melanjutkan cerita. Dia tanya apa saya mau tahu keluarga itu. Kemudian beliau bilang, Keluarga itu adalah keluarga yang punya rumah ulim besar yang ada di ujung jalan sana. Saya terperangah. Saya kenal keluarga itu. Anak laki-laki satu-satunya di keluarga itu dan satu-satunya yang masih waras adalah ayah dari teman sekantor saya. Ternyata setelah nanya sana-sini, banyak yang tahu cerita seperti ini. Anak dijadikan tumbal perusahaan. Ayahnya dapat duit banyak. Tapi apalah arti duit yang banyak itu. Kalau neraka dunia pun tak mampu membebaskan dari rasa bersalah. Ternyata banyak perusahaan minyak yang memakai tumbal seperti itu. Dan beberapa perusahaan itu masih berdiri kokos sampai saat ini dan menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia. Tak cuma perusahaan. Untuk pembuatan jalan raya maupun jembatan, di daerah sini masih banyak menggunakan tumbal anak kecil. Saya sempat jumpa saksi hidupnya. Yaitu seorang ibu rumah tangga yang dulu waktu kecil sempat diculik untuk dijadikan tumbal. Tapi dia berhasil menarikan diri. Sampai saat ini dia masih trauma melihat orang yang membawa sabit. Karena penculiknya saat itu membawa sabit untuk menggorok lahir anak-anak kecil lalu disusun di jalan yang akan dibangun. Orang-orang di sini rata-rata tahu kisah ini. Sedihnya, pemerintah tutup mata. Berita ini tak pernah ada. Terima kasih telah menonton!